Terusnya tersangka kasus korupsi kementan Syahrul Yassin Limpo Kamis Dinihari tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama istri kembali ke Jakarta usai mengunjungi orang tuanya yang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul dan istri keluar melalui pintu timur lobi kedatangan domestik dan langsung menuju kendaraan yang mengantar ke kediaman. Pada hari Rabu kemarin Syahrul seharusnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK namun mangkir karena alasan keluarga. Pemirsa KPK resmi mengumumkan tiga tersangka korupsi di Kementan. Ya, salah satunya eks Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diumumkan secara resmi oleh Komisi Menesan Korupsi jadi tersangka. Diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut Satu SEL Menteri Pertanian Republik Indonesia Periode 2019-2024 Dua KS Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ketiga adalah MH Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sampai jumpa